Persib Bandung, Raksasa Yang Tengah Tertidur Di tingkat klub, Persib Bandung adalah mikrokosmos dari masalah yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Indonesia memang punya potensi, bahkan, seharusnya sudah, menjadi negara sepak bola yang menonjol di Asia dan Persib Bandung memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi klub terbesar di Asia Tenggara. Persib memiliki salah satu basis pendukung terbesar di Indonesia. Ada beberapa kesuksesan yang pernah diraih di sepanjang sejarah mereka, meski mungkin tidak sebanyak yang seharusnya. Tim ini telah menjadi juara di Indonesia sebanyak tujuh kali, termasuk dalam format kompetisi amatir, namun baru sekali mengangkat trofi Liga di abad ini pada tahun 2014 lalu. Prestasi mereka di Asia sangat minim. Sang Pangeran Biru hanya pernah menembus delapan besar Asian Club Championship, cikal bakal Liga Champions Asia yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1995 lalu. Namun, itu tidak terdengar cukup mengesankan. Saat itu, mereka hanya berhasil menang atas Bangkok Bank dan Pasai City of Philippines. Kenyataan bahwa tim-tim tersebut tidak lagi eksis dalam status profesional dan sang juara kompetisi, Song Nam Ilwajunma, sekarang mendekam di divisi rendah di piramida sepak bola Korea Selatan menunjukkan bahwa prestasi tersebut adalah sebuah pencapaian yang sudah cukup usang. Masalah yang dihadapi, minimnya prestasi di level Asia adalah salah satu alasan mengapa klub ini masih kesulitan untuk meningkatkan reputasi mereka di Asia agar mereka sama terkenalnya seperti di Indonesia. Pergilah ke luar Indonesia dan Persib Bandung tidak sepopuler itu di Asia Tenggara. Bahkan di luar Asia Tenggara, mereka hampir tidak dikenal sama sekali. Tim-tim terbesar di Liga Negara Tetangga telah meraih lebih banyak keberhasilan di level domestik, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pemain Bintang Persib menjadi pusat perhatian dunia musim ini setelah merekrut dua pemain berstatus bintang ke Liga yang tidak terkenal. Perekrutan Michael Asien dan Carton Colley jelas mendapat perhatian yang sangat besar. Mereka tidak hanya merekrut satu, tapi dua mantan bintang premier Lea Gueye, pemain yang, terutama Asien, benar-benar berkelas dunia di era keemasannya, meski era terbaik mereka sudah berlalu beberapa tahun lalu. Namun, kontribusi mereka di atas lapangan tidak konsisten. Colley bahkan sudah dilepas pada pertengahan musim setelah tidak mampu mencetak satu gol pun. Masa depan, sejumlah perubahan jelas diperlukan. Pertama, Persib harus menarik perhatian besar di negeri sendiri untuk alasan yang tepat dan bersaing untuk meraih gelar juara. Pada saat artikel ini ditulis, Persib sedang mendekam di posisi 10 dalam kompetisi yang melibatkan 18 tim, dengan catatan 8 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 23 pertandingan. Sebuah klub yang dijalankan dengan baik di luar lapangan akan tampil lebih baik saat di atas lapangan. Mereka perlu mendapatkan pemain yang tepat, mendapatkan pelatih yang tepat, dan memberinya waktu dan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya. Membeli pemain bintang akan sangat bagus untuk profil mereka di media, selama mereka adalah pemain yang tepat dan jika, sekali lagi, mereka diberi waktu dan dukungan. Memenangi gelar juara di level domestik juga akan memberikan tiket masuk ke kompetisi Asia, pertama di piala AFC dan mungkin di masa depan Asian Champions Leagwe. Tapi, untuk menuju ke sana, fondasi tim harus diletakkan sekarang. Mereka punya kekuatan finansial, dukungan supporter dalam jumlah besar, tanpa harus ada kekerasan, infrastruktur, dan gitu pula ambisi. Sudah saatnya Persib Bandung memulai sebuah perjalanan yang akan membuat nama klub tidak hanya besar di level domestik, tapi juga di level benua, dan...